Intro Bahwa militer Israel kerap melakukan serangan ke wilayah jalur Gaza di Palestina tentu bukan berita baru namun ada yang berbeda dalam serangan udara Israel pada hari Minggu 2 Januari lalu pasalnya helikopter serang AH-64 Apache milik Angkatan Darat Israel yang tengah melakukan serangan di Gaza mendapatkan perlawanan yang tak biasa dari pejuang Hamas bukan mendapatkan perlawanan dari setapan mesin atau roket melainkan Apache yang tengah melakukan serangan ke sebelah barat kota Gaza mendapatkan serangan dari rudal hanut Man Pets atau Man Portable Air Defense System milik Hamas dari jenis 9K32 Strela 2 atau dikenal juga sebagai SAM 7 setidaknya ada dua rudal Strela yang diluncurkan ke arah helikopter Apache Israel tapi apesnya rudal itu tidak mengenai sasaran dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada helikopter yang menyandang predikat Battle Proven tersebut pihak Israel berdalih bahwa serangan kombinasi dari helikopter dan jet tempur dilakukan untuk merespon adanya serangan roket yang ditembakkan Hamas dari Gaza yang mendarat di lepas pantai Israel bagian tengah bagi media di Israel peristiwa serangan pejuang Palestina dengan menggunakan rudal Man Pets terbilang baru meski sayangnya yang digunakan pejuang Palestina adalah rudal Man Pets yang sudah tergolong uzur di runut dari sejarahnya rudal Strela dirancang pada tahun 1964 oleh Kolomna di Uni Soviet dan mulai diproduksi untuk keperluan militer Uni Soviet pada tahun 1968 dan di tahun 1970 rudal ini sudah banyak malang melintang di arena konflik global di antaranya terlibat dalam perang Arab Israel perang Vietnam, perang Angola, Lebanon, Irak, Afghanistan dan Malfinas rudal Strela bekerja dengan sistem pemandu pasif infrared rudal ini bisa mendeteksi sasaran dengan tepat di atas temperatur 200-400 derajat Celcius yaitu suhu yang dikeluarkan oleh exhaust nozzle pesawat terbang atau helikopter sasaran Sistem peluncur rudal terdiri dari tabung peluncuran rudal dan silinder baterai thermal dalam teorinya satu tabung peluncur dapat diisi ulang atau di reload hingga lima kali pengisian selamat menikmati selamat menikmati Rudal Strela sepenuhnya dikendalikan oleh awak secara manual Saat rudal meluncur dari tabung, digunakan sistem pembakaran sesaat atau short burn booster Pola penembakan ini harus luas padai oleh awak Sebab semburan roket dapat mengenai penembak Rudal Strela dilancang untuk menghadang pesawat yang terbang rendah dengan manuver tinggi Dengan kecepatan luncur yang dasyat, Strela hanya punya jangkauan tembak hingga 5.500 meter Dan ketinggian luncur maksimum 4.500 meter Rudal Strela bisa menghadang sasaran dalam jarak sangat dekat Tapi minimum jarak target harus 18 meter dan ketinggian minimum 500 meter Berat rudal Strela mencapai 9,8 kilogram Termasuk 10 ledak semerat 1,15 kilogram Di Indonesia, rudal Strela didatangkan satu paket dengan 39 kapal perang ex-Jerman Timur Yang dibeli Indonesia pada tahun 1990-an Saat ini, rudal Strela masih dioperasikan oleh korps marinir TNIAL Nah, demikian sekilas update informasi alutsista Khususnya di segmen rudal Hanut Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton